Masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Kepulauan Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur patut diapresiasi. Pasalnya, demi mempercepat vaksinasi COVID-19, mereka rela menempuh pelayaran laut hingga 7 jam dengan menggunakan perahu kayu. Perahu kayu ini bukan membawa nelayan yang hendak menangkap ikan, melainkan membawa vaksinator atau tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Pulau Sapaqen, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Ada 10 tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai dokter, bidan, dan perawat. Mereka rela menempuh pelayaran hingga 7 jam lebih dengan menggunakan perahu kayu kecil demi melaksanakan vaksinasi di pulau terjauh di Sumeneb, yakni Pulau Sakala. Perahu kayu menjadi satu-satunya alat transportasi yang menghubungkan Pulau Sapaqen dan Sakala. Mereka harus bertaruh nyawa di tengah terjangan ombak tinggi dan angin kencang. Sebagian besar nakes, was-was, dan takut karena mereka bukan warga kepulauan yang terbiasa mengarungi ganasnya Selat Madura. Namun mereka tetap nekat mendatangi pulau terluar agar vaksinasi menyentuh seluruh warga. Antusias warga untuk vaksin cukup tinggi, ada 420 orang divaksin. Jumlah ini melebihi target awal, yakni 300 orang saja. Bupati setempat mengapresiasi perjuangan para nakas untuk mensukseskan vaksinasi. Ternyata memang di Sakala ini, Alhamdulillah, masyarakatnya ambusias untuk divaksinasi. Tapi yang perlu kami apresiasi adalah memang jauhnya dari kecamatan Sapaqen itu menuju ke Pulauan Sakala itu. Nah itu butuh waktu sampai 6-7 jam. Apalagi anginnya kencang dan lomba. Tapi masyarakat Sumenep saya pikir sudah terbiasa. Buntal Lombok Asapu Angin itu memang bagian dari contoh bahwa masyarakat Sumenep ini kuat dan pemberani. Tapi yang pasti kami apresiasi kepada seluruh para nakas yang tentu dengan semangatnya, dengan kerja profesional, dan pada akhirnya berangkat pulang pergi, bisa dikatakan 12 jam atau 14 jam. Kabupaten Sumenep merupakan wilayah dengan jumlah pulau terbanyak di Jawa Timur, yakni 126 pulau. 68 pulau di antaranya adalah pulau berpenghuni.